Terima kasih mohon, kami berkenakan Saya juga biasa jalan-jalan Saya juga biasa di ARC itu juga Cuma kembali kan meresmi jadi jalan di situ Saya ngomong tentang kualitas pembelajaran Saya mau berrefleksi dari Sepuluh presenter di Kelas kami Di sebelah sini Sepuluh-sepuluhnya sangat baik Di mana mereka bercerita Terkait dengan Mereka lakukan di sekolah masing-masing Nah dari Sepuluh presenter itu Lalu kami tadi sepakat bahwa Ketika mau membuat sebuah Pembelajaran itu berkualitas Maka dibutuhkan Tiga langkah aja Bagaimana proses desainnya Lalu bagaimana proses Influenasi-nya Dan yang akhir adalah Refleksinya Putus-putus Baterainya mungkin mau habiskan ya Ini Saya baterain dari sini Jadi desain Saya mulai dari desain Tadi di ruangan itu Banyakan guru pesan inggris Kalau misalnya 4 orangnya itu guru pesan inggris Ada Dari Rembang Dari Rembang Dari Rembang Lalu ada Pak Eko Lalu ada Ibu-ibu kecil mungil Beliau dimana Tadi lagi kelas PP Kalau saya Ah itu Kalau ibu ada di kelas saya Saya lulusin tadi Lalu tadi belajar tentang coachingnya Karena mau kesini Jadi model coaching Saya ambil Oke kita kembali ke desain Tadi yang menarik Dari ada beberapa presenter Termasuk yang Bapak-Ibu pilih Sebagai pemenangnya Bukan pemenang ya Yang terpain di antara 10 itu Ibu-ibu sin Karsingin Karsingin Ibu sin Ibu sin mana Ibu sin Kami itu Ibu sin Juaran Juaran Busil Ibu sin Juaran busil Tahu busil gak Kalau udah Busil itu katanya Kalas Nah Nah yang menarik dari Ketika mereka mendesain Itu Sama dengan Yang mulutnya Bu diri ya Tentang profil Anak-anak seperti apa Kemudian kebutuhan Anak di sekolah itu Seperti apa Saya ambil contoh Punyanya Busil ya Ini Ternyata yang paling Unit dari semua Karena beliau dari SMK Plus SMK Kesehatan Ketika mendesain Apa yang akan Mereka lakukan Dengan perbelajaran Busil Ternyata melibatkan Anak-anak Melibatkan Anak-anak Di dalam Mendesain Apa yang Mereka lakukan Sesederhana Ketika mereka Membuat Community development Jadi bagaimana Sekolah itu Berdampak kepada Komunitas Apa yang dilakukan Anak-anak takut Bisa gak mereka Masuk ke dalam Komunitas Sebelum mereka Masuk ke dalam Komunitas Mereka Memikirkan Bagaimana Mereka Mendekatkan diri Kepada Komunitas Contoh Ketika mau Masuk ke Komunitas tersebut Mereka harus Berdiskusi dulu Dengan ketua T Karena mereka Masuk ke Komunitas tersebut Kemudian Pak Eko Pak Eko dengan Bahasa Inggrisnya Pak Eko menarik juga Kasih tanya Pak Eko Anda gak guru Seperti Pak Eko gitu Karena Pak Eko Mengeluarkan biaya sendiri Hanya untuk Supaya bahasa Inggris itu Bisa Mendarat dengan baik Di Telinga anak-anak Di pengucapan anak-anak Jadi Pak Eko itu Membuat Touchboard Jadi kalau Boardnya disetup Layannya berubah Percaya gak Gak percaya ya Iya Jadi Pak Eko itu Membuat touchboard Untuk Membuat Yang digital Itu Ke real Dimana Orang itu Mengalami Keterbatasan Dengan dunia digital Artinya begini Anak-anak itu Gak punya HP Tapi mereka harus bermain Untuk mengenal Bahasa Inggris Pak Eko mendesain Pembelajarannya itu Dengan Mulai memikirkan Hal-hal yang kecil Oke kalau saya mau Bikin papan Papan yang touchboard itu Apa yang saya butuh Berpaku Triple Magnet Dan seterusnya Itu yang beliau lakukan Sehingga Paling kita sepakat Bahwa ketika kita Mau membuat sebuah Pembelajaran itu Berkualitas Desainnya seperti apa Tujuan yang mau kita Capai itu seperti apa Ketika tujuan itu Sudah kita Tentukan Yang gak lupa Bapak Ibu Di Perikulum Merdeka JP DP HDP Modul Ajar Lalu Sebelum ke Modul Ajar Sampai mikir Assessmentnya ya Kurang lebih seperti itu Nah ini yang menarik Dari Lima orang presenter Yang Bahasa Inggris tadi Mereka mendesainnya itu Dengan melihat Kebutuhan anak-anak Nah Setelah desain Maksud dalam Implementasi Implementasinya pun Juga beragam Desain Ambil punya Busin lagi ya Busin Implementasinya Anak-anaknya itu Diberikan kemandirian Tapi satu Kalimat yang sangat baik Dari Busin itu Mengatakan bahwa Kita sebagai guru Kita perlu Belajar percaya Pada anak-anak kita Kita harus Belajar percaya Dengan mereka Karena Kalau kita tidak Percaya dengan mereka Maka Desain mempelajarnya Yang kita lakukan Itu harus penuh Keraguan-keraguan Selamat menikmati